Eh Arlin, lo kasih tau, sebelum lo bilang mail bencong, lo cek dulu laki lo, lo cek dulu laki lo yang lo kawinin sekarang Cari nikmir, nikmir tuh soro datang sini kok berani Soroh dia datang kesini, kok berani, jangan kor-kor di sosial media, aku lawan ya, kenapa rupanya? Datang sini, ya, loh, kami pikir kami takut Tambah panas persteruan antara Selasaukiah dan Nikita Mirzani Kini Nikita Mirzani kembali menyentil Selasauki dan adiknya yang berani menantang dirinya Persteruan ini berawal dari Selasauki yang merupakan besti dari Nikita Mirzani Memerangkatkan Isa Sega yang merupakan rival dari Nikita Dan yang paling bikin panas adalah ketika Helene Kenza menantang Nikita Mirzani saat live Hal itu menjadi pukulan telak bagi Nikita Sehingga ia pun semakin panas dan menyerang adik Selasaukiah tersebut Jari Nikmir, Nikmir tuh soro datang sini kok berani Soro dia datang kesini Kok berani, jangan kor-kor di sosial media Aku lawan ya, kenapa rupanya? Datang sini Kami pikir kami takut Kami gak takut sama manusia guys Kami udah memanusiakan dia, udah kasih dia umur gratis Lanjut Nanti kami kalau kalifikasi gak cukup waktunya Nanti kami jok deh Merasa ditantang oleh Helene Kenza Adik Selasaukiah Nikita Mirzani tak tinggal diam Ya langsung mengunggah di instastory-nya Kita selesaikan dua manusia sombong ini Hidup masih lumpang sama kakaknya Kok so-soan? Baik kita miskinkan ya Biar kembali ke asalnya Be ready Unggahan Nikita Mirzani Yang kemudian setelah itu Nikita Mirzani tak hanya mengunggah Dia statementnya Tetapi ia akhirnya memberikan statement saat dia live Eh Arlin, lo kasih tau Sebelum lo bilang Ma'il Bencong Lo cek dulu laki lo Lo cek dulu laki lo yang lo kawinin sekarang Nah Bencong gak dia Apa jangan-jangan mantan homo kali gak Coba tanya Ma'il laki lo Sebelum lo ngantai Ma'il Bencong Lo cek laki lo Laki lo yang sekarang yang baru lo kawinin tuh Mau kondokan dia Dia mau amat lu karena lu ada yang salah Sokya Ngaca Karena menurut laki lo duitnya banyak Nih Arlin Kenza Kenza Arlin Kenza Sebelum lo ngantai Ma'il Bencong Lo cek laki lo ya Masih mending Ma'il yang lo ngantai Bencong Cari uang sendiri Gak numpang hidup Tak hanya berhenti disitu Rupanya Nikita Mirzani pun semakin mengamuk Dan panas Ia akhirnya juga memperingatkan Zela Sokya atas ula adiknya Hingga nantinya bisa-bisa Brandnya pun maupun Aib keluarganya dibongkar oleh Nikita Mirzani Aja Tapi dia begini ditiri adiknya so jagoan Nanti lama-lama Kebuka Kebongkar Selesai brandnya Jangan Bilangin sama adiknya Bilangin Bilangin Selesai Selesai Apalagi gue tau tentang masalah suaminya Gue tau tentang dia Gue tau dari mana dia dapat uangnya Gue tau skincare apa yang dia jual Hidrokinon dan merkuri Tau semua Bilangin sama adiknya Bilangin Yang so jagoan Jangan semua orang ditantang-tantangin Kalau udah salah ya sudah salah Nggak usah juga bilang Yang disalahin harusnya negara Luh bener-bener deh Jangan Bilangin sama Herlina Bilangin sama dia Ya kalau di live-live bilang Dicari ini kita Mirzani gitu Kalau emang berani ya yuk Nanti pulang dari Thailand gue Kita ketemuan Kakaknya tuh Suara-suara itu ngajakin gue ketemuan Tapi gue nggak mau Karena gue masih kecewa Yung minta maaf lah Sebenarnya nggak perlu minta maaf Minta maaf aja sama Tuhan Kan dia percaya sama adiknya Allah Yaudah Minta maaf sama Allah Kan dia selalu dikit-dikit Bawa Allah Yung minta maaf sama Allah Tapi minta maaf sama gue Kan bukan gue yang ngeluarin uang Untuk si Isawari Azaga Bisa berangkat Umroh Kan dia Travelnya Timnya Itulah kurang lebih guys Dia nantangin Ami Ya coba aja mau ngomong apa dia Dia ngomong satu Gue akan balas seratus Ingat ya Dia ngomong satu Gue akan balas seratus Tapi ketika balasan gue udah hadir Jangan merasa nanti terzolimi Tersakiti Terterter Nanti jangan ya Kalian disaksi ya Kalian saksi Satu kali adiknya atau siapapun Di ruang lingkupnya Coba-coba untuk bicara hal-hal yang tidak benar Gue akan balas seratus kali Gue akan balas seratus kali Ingat Dia ngantain Ma'il aja Gue udah marah Adiknya Si Erlina itu udah ngantain Ma'il aja Gue udah marah Dia balas Dia ngomong sekali aja Ini masih gue maafkan nih Yang dibilang Ma'il Bencong apa segala macem Padahal kakaknya Banyak bencongnya juga tuh Yang bantuin dia Sekali nih masih gue maafin Bilangin sama Erlina Kalau dia live lagi Itu adik kakak Yang dua-dua cewek itu Erlina masih apa tuh Satu live Itu bilang sama dia Ya bilang sama dia Sekali lagi dia berucat Sekali lagi Gue akan balas seratus Dan gue akan keluarkan Apapun yang gue tau Apapun Apapun Orang dinasehatin kok Bukannya Menerima karena udah salah Kok nantang Mendingan gue tukang ribut Daripada tukang tipu Ayo Daripada tukang tipu Daripada licik Daripada mati manipulatif Mending mana Dia gak cari ribut Gue juga cari ribut Ngebelain dia tuh Tunggu ngebelainya namanya Salasau kia Dan dia bohong Kalau adiknya bilang Kita udah gak jual Overclame bohong Masih ada barangnya Overclame yang masih dijual Bahkan saat live pun Kemarin-kemarin Itu masih dijual Di e-commerce pun Masih dijual Jadi bohong Eh gue kasih tau ya Gue gak bisa Dipanas-panasin sama orang Apalagi sama Mail Kalau lu gedegnya sama Mail Lu sikat aja Mail Ngapain lu nantangin gue Lu inget-inget lagi tuh Fyfk kalau di tiktok Lu dengerin Ocehan lu berdua tuh Sama Pamela Sekarang lu bilang Gue orang baik loh Gue sampe detik ini aja Belong ada dalam Keluar dari mulut gue Ngejelekin kakak lu ya Maka kakak lu masih Gue amanin Lu tau Harusnya dia dilaporin polisi Tau gak lu Lu tanya sama kakak lu Sampai nangis-nangis Memohon sama gue Lu tau Gue ini jagain bisnisnya Kakak lu tau gak Kalau enggak Kakak lu tuh gak bisa live Kemarin tuh Tanggal 4 kemarin tuh Gak bisa dia live Karena siapa Dia bisa live lagi Karena gue Monyet Anjing lu ya Terima kasih lu sama gue Harusnya satu keluarga itu Bukannya malah lu Gak ada Gak ada takutnya gue malu Terus teruan Antara Nikita Mirzani Selasoke Serta adiknya Helin ini Berawal dari Selasoke Yang telah membarangkatkan Isa Sega Waria Yang Itu merupakan Saharul Yang dianggap Menistahkan Agama Serta merupakan Rival dari Nikita Mirzani Sehingga Sehingga Membuat Nikita Mirzani Akhirnya Mempertanyakan Hal tersebut Kepada Sela Kita menganggap Bahwa Sela berusaha Mungkin Dari apa yang Nampak Di layar Kaca Beberapa kali Isa Sega juga Mengunggah Keberadaannya Di Tanah Suci Ya Sebutannya Si Sarul Saja Yang dianggap Oleh Dan telah dilaporkan Bahwa Dia Dianggap Menistahkan Agama Karena Dia adalah Laki-laki Yang potong titit Katanya Sehingga Ia berangkat Ke Tanah Suci Menggunakan Pakaian wanita Yang hal tersebut Dilarang Hingga Sampai Saat ini Kurang lebih Delapan orang Telah melaporkan Kasus Isa Sega Tersebut Tentu Juga Nikita Tak hanya Menyebut Selasokia Terlalu Banyak Bermanover Sehingga Akhirnya Ia pun Akan Kerimpungan Karena Ia akan Terimbas Dari Kasus Isa Sega Maupun Dari Ben Kosmetiknya Bagaimana Kira-kira Menurut kalian Bagaimana Menurut kalian Jangan lupa Kasih komentar Like Dan Masukkan Agar Tambah Seru Keuuan Mereka Berdua Yang So Selalu Akan Kita Sajikan Kabar Terbaru Terupdate Tentang Selebriti Tanah Dan Manca Negara Yang Bakal Bikin Kita Semua Happy Senang Dan Update Akan Kabar Berita Terbaru Tentang Mereka Tentunya Oke Itu saja Kabar Dari Kami Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Terima kasih Telah Menonton Yuk Bye Bye